Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak kelas 11, apa kabar? Yuk belajar lagi bersama Ibu Indritika Mayanti di mata pelajaran Bahasa Indonesia Tetap semangat belajar ya, walaupun daring Nih Ibu ada kata-kata dari salah satu tokoh Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan dari Imam Syafi'i Nah kalian harus tetap semangat belajar ya Sebelum Ibu mulai materinya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu Berdoa mulai Berdoa selesai Nah materi sebelumnya masih ingat tidak? Jangan sampai lupa ya Materi sebelumnya kita sudah belajar tentang teks prosedur yaitu pengertian contoh ciri-ciri teks prosedur Ibu harap kalian masih ingat ya Nah materi kita kali ini yaitu Menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur Ada apa saja sih di struktur teks prosedur? Nah yang pertama ada tujuan Sebuah prosedur diawali dengan pendahuluan yang memaparkan tujuan serta penjelasan singkat yang mengantarkan pengguna menuju langkah-langkah kerja yang tidak ditempuh Nah kemudian yang kedua ada langkah satu Langkah ini berupa langkah awal seseorang melakukan pekerjaan yang dilanjutkan dengan langkah berikutnya Kemudian yang ketiga ada langkah dua Langkah ini melanjutkan langkah yang pertama dan dilanjutkan dengan langkah-langkah berikutnya Kemudian yang keempat Langkah tiga Langkah ini melanjutkan langkah kedua dan dilanjutkan dengan langkah berikutnya Kemudian yang kelima ada langkah empat Ini merupakan langkah terakhir jika prosedur itu hanya terdiri dari empat langkah Tetapi jika teks prosedur terdiri dari empat langkah lebih Jadi langkah keempat ini bukan langkah terakhir ya Kemudian yang keenam ada penutup Ini merupakan bagian akhir dari teks prosedur Nah itu tadi struktur teks prosedur ada tujuan langkah-langkah Kemudian ada penutup Nah sekarang kita akan lanjut ke kebahasan atau kaedah teks prosedur Kaedah yaitu aturan Berarti disini adalah aturan kebahasan teks prosedur Nah aturan yang pertama menggunakan kalimat imperatif Disebut juga kalimat perintah Kalimat ini berfungsi untuk memerintah Kemudian yang kedua ada deklaratif Disebut juga kalimat pernyataan Kalimat ini berfungsi untuk menyatakan informasi atau berita Yang terlahir ada kalimat interogatif Disebut juga kalimat pertanyaan Kalimat ini berfungsi untuk bertanya Nah kemudian yang kedua Menggunakan urutan atau langkah Teks prosedur menggunakan urutan langkah satu per satu Langkah itu harus urut Tidak boleh dibalik atau salah satunya dihilangkan Seperti teks prosedur memasak mie Jika bagian memasak mie-nya dihilangkan Tidak mungkin ya mie-nya tidak matang-matang Nah kemudian yang ketiga ada Menggunakan nomina dan partisipan Nomina adalah kata yang mengacu pada benda Atau hal-hal yang konseptual Misalnya kursi, bangunan, keputusan Selanjutnya Menggunakan verba atau kata kerja Verba atau kata kerja adalah kata yang menunjukkan aksi Peristiwa, keadaan Misalnya menulis, melihat, dan menyaksikan Nah yang kelima Menggunakan konjungsi Konjungsi yang digunakan dalam teks prosedur Biasanya berupa konjungsi temporal Seperti perata, kedua, ketiga, selanjutnya Sesudah itu Kemudian Nah itu tadi kaedah Atau aturan kebahasan teks prosedur ya Nah disini ibu ada contoh teks prosedur 5 cara jitu tidur nyenyak dalam pesawat Nah jadi ini prosedur agar bisa tidur nyenyak dalam pesawat ya Coba kalian baca Kalian amati Jika teksnya terlalu kecil Bisa kalian screenshot Lalu kalian zoom ya Nah ini ibu juga sudah sediakan analisisnya Nah ini analisisnya Kemudian ada juga kaedah kebahasaannya Nah ini analisisnya Ada kalimat imperatifnya Ada kalimat deklaratifnya Ada kalimat interrogatifnya Ada urutan langkah Terus ada nomina Partisipan Verba Dan juga konjungsi temporal Nah itu tadi contoh teks prosedur Beserta analisis dan kaedah kebahasaannya ya Coba kalian baca teks prosedurnya Contoh teks prosedurnya Kemudian kalian amati analisisnya Kalian pelajari oke Nah sekian materi untuk hari ini Terima kasih atas partisipasinya Semoga bermanfaat Jika ada yang belum paham Boleh bertanya ke ibu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!